Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan semua, ini benar-benar anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Eh, maki kita ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyatakan semua Oke, kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi berkesempat untuk berbagi perpengasi kabar gembira Namun kali ini ada yang berbeda, ada berisiannya kalau biasa Mang Aki berbagi seterkait penyesaian tenaga non-ASN atau yang kita kenal dengan honorer tahun 2023 ini Pada kesempatan yang berbagi ini Mang Aki akan kembali lagi ke masa di Mang Aki suka berbagi terkait dengan perdaftaran CPNS tahun 2003 yang berdasarkan informasi berdar akan segera dibuka gitu ya, kawan-kawan dan ada 4 jenis ada 4 jenis informasi khusus katanya ya dan diantaranya akan disebutkan pada penjelasan kali ini gitu, kawan-kawan ya jadi untuk sementara waktu ini dan mungkin ke depannya Mang Aki akan berbagi mengenai informasi seputar pelaksanaan CPNS tahun 2023 karena sebagai informasi berdar bahwa di tahun 2023 ini akan ada dilangsungkan CISN yang tadi dari PNS dan P3K gitu, kawan-kawan nah, seperti apa berita lengkapnya mari kita simak videonya sampai akhir mudah-mudahan apa yang akan diberikan tapi yang sebaikan bisa berwarna untuk kawan-kawan semua baik untuk satu kita langsung sedikit di kopi gitu ya dilansir dari tribungayo.com kawan-kawan ya menjelang bukanya pendaptaran CPS 23 ada yang sudah tahu mengenai informasi jalur khusus yang menjadi peluang untuk los SN katanya gitu ya nah, belum tahu Mbak Aki ya jadi berakhirnya pengusulan formasi CPNS 23 banyak formasi sedia nah, jadi sebagaimana kita keuhi kawan-kawan bahwa di saat ini sudah waktu pengusulan formasi CPNS 23 itu sudah berakhir karena waktu pengusulannya itu diakhiri sampai tanggal 30 April kemarin ya, tanggal 30 April 2003 itu adalah batas akhir pengajuan formasi untuk masing-masing instansi kepada pemerintah pusat terkait gemelah kebutuhan CPNS yang akan direkrut di tahun ini baik itu P3K maupun juga PNS nah dan sekarang sudah masuk tanggal Mei eh, bulan Mei bahkan ini sudah masuk tanggal berapa ya 6 atau 5 aku lupa ya jarang menghitung tanggal dan berdasarkan informasi berdar juga bahwa pendaptaran ini akan dibuka dilangsungkan paling cepat Juni katanya paling lambat itu awal Juli katanya kawan-kawan dan sekarang sudah bulan Mei berarti Anda waktu tinggal menghitung hari ya kurang lebih ya ambil pahitnya sajalah dia buka bulan Juli berarti sekitar 60 hari lah anggap gitu ya karena Juli juga katanya diinformasikan bahwa akan dibukanya pada minggu pertama berarti kurang lebih 40 hari tapi ambil pahitnya itu dibuka bulan Juli aja lah gitu akhir Juli berarti tinggal menghitung hari kawan-kawan 60 hari ke depan maka apabila kita waktu gunakan ini untuk sia-sia bersantai ria berleha-leha tentu ini akan menjadi suatu waktu yang akan sangat perugikan diri kita sendiri makanya nanti mungkin kedepannya makin disamping berbagi informasi pelaksanaan CPNS 23 ini juga maka akan berbagi soal-soal terkait dengan soal SKD CPNS nya baik itu TKD TWK TGU dan pun TKP tes keberuntungan pribadi gitu kan ya pokoknya dua-dua nyewer karena maka akan selalu berbagi setiap harinya oke lanjut rincian terbarunya dari dari insensi pusat hingga daerah ini ada disini disebutkan seperti hanya Kemenpan RB yang mengungkapkan Rekumen SN tahun ini terbuka hingga 1 juta lebih formasi katanya kawan-kawan ya diantara 1 juta formasi ini diberuntukkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K ataupun CPNS gitu karena sebagaimana kita tahu CISN di tahun 2003 ini tentunya akan terdiri dari dua karena SN itu ada dua ya yaitu PNS dan juga P3K nah kita simak lagi berikutnya ya informasinya dikutuk dari kompas.id menpan RB mengatakan akan diajukan informasi lebih dari 1 juta orang untuk CSN 23 yaitu terdiri dari PNS dan P3K ya jumlah itu sedang diajukan kepada kementerian uang jadi sebagaimana sudah makin beritakan di pada video sebelumnya bahwa tentunya kebutuhan ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan apakah ini cukup bisa didanai oleh anggarannya cukup bisa mendanai kegiatan ini atau tidak termasuk penggajian ke depannya terus juga akan meminta pertimbangan selain kemen juga akan meminta pertimbangan dari BKN ada berapa jumlah PNS yang pensiun dan kebutuhan pegawai yang benar-benar dibutuhkan itu akan nanti akan didiskusikan lebih dari 1 juta permasi disiapkan untuk CSN tahun 23 tuh katanya sekarang diajukan kemenke ucapnya saat ditemui kompas ID selesai mengisi acara kompresi pada tanggal 14 Maret yang lalu ya sebagaimana sudah sampaikan di video sebelumnya jadi 1 juta permasi ini diajukan tentunya diusukan kemenke gitu dari kemenke nanti diputuskan akan Juni atau Juli itu diputuskan ada berapa permasi yang benar-benar dibutuhkan yang akan direkut yang sanggup didanai untuk pelaksanaan seleksinya dan juga untuk penggajian ke depannya dan ada beberapa pegawai pensiun jangan sampai nanti ada daerah yang kelebihan APBD biasanya tidak dikasih oke lanjut untuk CPS 23 jalur seleksi nantinya akan dibirakan menjadi 2 jalur yaitu ada jalur formasi prioritas dan jalur formasi khusus ada 2 formasi ini formasi prioritas ini dilamar oleh masyarakat umum prioritas ini yang tentunya memiliki ketentuan untuk mengisi jabatan yang dibuka jadi umum juga ada sedangkan formasi khusus merupakan jalur yang disediakan untuk pendaftar dengan kereta tentu misalnya harus berasal di daerah tertentu atau mempunyai standar nilai ekonomi tertentu makanya biasanya ini seperti formasi daerah Papua dan juga yang nilai IPK itu kembal makanya simak formasinya katanya yang dibuka pada formasi diaspora hingga lusan terbaik dimana rektumen CPS2 terbatas hanya untuk beberapa formasi prioritas dan formasi jalur khusus ada pun usulan kebutuhan untuk mengisi formasi CPS2 tersebut berdasarkan peta jabatan yang terletapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah SN yang memasuki batas usia pensiun 23 serta kesediaan atau kemampuan anggaran tentu jadi ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri jadi nanti kalau kesediaan atau kemampuan anggaran ini meminta pertimbangan kemen ke sementara jumlah SN yang pensiun itu meminta pertimbangan dari BKN jadi tentunya memperhatikan jumlah ini batas usia pesiun tidak memakuin gegabah pemerintah untuk merekrut yang dibutuh berapa sih jangan sampai membengkak anggar dan kelebihan kalau kelebihan itu yang tidak baik tidak sehat untuk anggaran terdapat 4 kategori formasi jalur khusus yang akan dibuka pada ada formasi jalur khusus satu diantaranya yaitu formasi lulusan terbaik di jalur khusus komlaut formasi disabilitas formasi putra putih papua dan formasi diaspora untuk formasi lulusan terbaik formasi itu juga untuk lulusan S1 dengan IPK 3,5 ke atas yang berasal diperlukan tinggi dengan akresi A nah ini jadi gampang gembira untuk kawan-kawan yang lulusan terbaik dari kampus terakresi A ini maka akan diberikan formasi khusus masuk dari formasi lulusan terbaik informasi informasi kemudian yang kedua disabilitas nah ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang mampu melihat mendengar bicara dengan baik serta mampu berjalan dengan menggunakan lat bantu terjalan selain kursi roda pelambaran pemakai dan lain sebagainya disabilitas kemudian formasi putra putri papua ini seperti biasa tahun lalu juga suka dibuka dari harus memiliki orang tua asli dari papua barat jadi bukan berarti kawan-kawan karena ingin putra putri papua masuk jalur sini kawan-kawan jadi melamat dari lutin tidak bisa pinjam orang tua tidak bisa harus orang tua asli dari sana harus dilahirkan benar-benar dari papua dan formasi diaspora yang berada di luar negeri dan tinggal di sana dengan tujuan untuk belajar atau bekerja syarat ketentuan berlaku itu dia kalau diaspora selain lawan kerja yang dibuka penumpukan formasi butuhkan untuk dimanjasi membuka penumpukan cp itu dia dan lain sebagainya selain permasi jalur khusus terdapat juga formasi jabatan prioritas adapun kebutuhan CPNS 23 tertuang dalam surat adaran menpan RB nomor ini tanggap 14 Maret 2003 silahkan konser lagi 22 pokoknya kemudian dalam surat yang ditandai mengenai pereketuan itu 3D2 CPNS tersedia di stasi pusat kebutuhan berdasarkan peta jabatan ditemukan oleh PTK dan memperhatikan jumlah aparatus segi yang memasuki usia dan mempertimbangkan kesediaan anggaran juga ada pun di stasi pusat jabatan bidangnya diantaranya adalah kejaksaan jaksa ya hakim bidang intelijen serta dosen dan juga ada disebutkan talenta digital sementara itu untuk stasi pusat juga tersedia kebutuhan ASN P3K termasuk daerah kemudian ada pun P3K di di stasi daerah diputuskan untuk tenaga guru dan kesehatan nah itu dia serta para pelamar P3K yang belum mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru oke gitu kemudian apalagi informasinya tentunya harus jadi usulan kebutuhan ASN ini mempertimbangkan kesediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang penerangan dasar bidang pendidikan kesehatan kemudian surat kemudian kemudian dosen itu jelas ya salah satu jembatan prioritas meliti jumlah proses sampai puluhan ribu itu tengah pejar pengajar sehingga tahun ini akan ada peningkatan cukup besar untuk rekomah kurang lebih dan 100.000 permasi untuk P3K dan CPNS 6.000 oke oke apalagi ini nanti kita kesembuhkan ya oke lanjut insyaallah nah untuk pendaptarannya insyaallah akhir juni juni akhir atau paling lambat julie kita bisa melakukan pembukaan rekumen CPNS kata Pak Alek insyaallah apri kita bungkus permasinya klunya lebih banyak dari tahun kemalim itu dia jadi intinya tahun ini untuk CPNS 93 ini saat ini sedang masa penutupan pengusulan formasi karena formasi itu diusulkan sampai tanggal 30 April 2023 ya dari sini nanti pemerintah akan menghitung kemen 4RB menghitung dan juga didiskusikan dengan kemen ke serta BKN untuk mempertimbangkan ada berapa PNSE atau SN yang pensiun kemudian kemen keanggarannya bagaimana baru nanti diluncurkan juni atau awal julie gitu ya pokoknya kawan-kawan pokoknya akhir kalau ambil pahitnya bulan julie tahun 2023 nih ini diumumkan kepada kita ada berapa formasi yang dibutuhkan karena yang jelas kita perlu ketahui bahwa diantara CASN nanti yang direkrut tahun ini adalah adanya PNS dan P3K PNS itu ada nanti bermasi jalur khusus dan jalur prioritas kawan-kawan untuk P3K ini kemungkinan dari untuk jalur guru dan tenaga kesehatan terutama untuk jabatan fungsional guru memiliki kabar gembira karena nanti seleksinya dihususkan ada seleksi kesesuaian kawan-kawan untuk P3K dimana yang melakukan penilaiannya guru senior kemudian kepala sekolah pengawas kepala dinas BKD jadi makanya harus baik-baik sama guru senior dan kembali sekolah gitu-gimana oke kan kembali bisa jadi dulu sudah dikansung ini mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti ke depan maka akan selalu berbagi terkait di samping informasi putar pelaksanaan CPNS juga makanya akan berbagi seputar pelaksanaan SKD baik itu soal tes intelijisi umum Tiu tes kebangsaan TWK maupun TKP tes keberuntungan pribadi makanya makanya akan bagikan semuanya oke terima kasih seperti berdua gatu selamat menikmati